Halo semua, selamat datang kembali di saluran kami yang penuh inspirasi. Kali ini kita akan membahas topik menarik seputar cacing dalam dunia pertanian. Jenis-jenis cacing yang bisa menjadi ancaman dan juga memberi manfaat pada tanaman kita. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik dari kami. Pertama, kita harus mengetahui dulu jenis-jenis nematoda atau cacing. Yang pertama ada nematoda parasit pada tumbuhan. Nematoda parasit tumbuhan adalah jenis nematoda yang dapat merugikan tanaman. Mereka hidup di dalam akar tanaman dan menghisap nutrisi dari akar, mengakibatkan pertumbuhan tanaman terhambat. Ini dapat menyebabkan tanaman menjadi layu, daun menguning, dan hasil panen pun menurun. Yang kedua ada nematoda atau cacing predator. Di sisi lain, nematoda predator merupakan sekutu berharga dalam pertanian. Mereka memangsa hama-hama tanah seperti larva, serangga, dan nematoda parasit. Dengan memangsa hama, nematoda predator membantu menjaga populasi hama tetap terkendali, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan lebih sehat. Yang ketiga ada nematoda atau cacing parasitoid. Cacing parasitoid adalah cacing yang mencari dan menginfeksi hama tertentu, seperti nematoda parasit pada tumbuhan, dengan tujuan membunuh atau mengendalikan populasi hama tersebut. Nematoda parasitoid ini merupakan agen pengendalian biologis yang membantu mengurangi populasi hama yang merugikan pada tanaman. Mereka menginfeksi dan berkembang pihak di dalam tubuh hama, yang akhirnya mengakibatkan kematian hama tersebut. Berikut adalah cara membedakan antara nematoda parasit tumbuhan atau nematoda cacing hama dan nematoda atau cacing predator. Yang pertama dari ukuran dan bentuk. Nematoda parasit tumbuhan biasanya lebih besar dan memiliki bentuk yang beragam, tergantung pada spesiesnya. Sedangkan nematoda predator itu lebih kecil dan umumnya memiliki bentuk yang lebih runcing. Nematoda parasit tumbuhan hidup dalam jaringan akar tanaman inang. Sedangkan nematoda atau cacing predator itu hidupnya di dalam tanah dan mencari mangsa hama lain seperti larva, serangga, atau nematoda parasit. Cara yang ketiga yakni polanya menyebabkan kerusakan. Nematoda parasit pada tumbuhan itu menyebabkan kerusakan pada akar tanaman dengan menghisap nutrisi dan menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi terhambat. Sedangkan nematoda predator itu dapat membantu mengendalikan populasi hama dengan memangsa hama-hama tanah seperti larva, serangga, atau nematoda parasit. Sedangkan nematoda predator itu tidak merugikan tanaman, melainkan membantu menjaga keseimbangan ekosistem tanah dan mengendalikan populasi hama. Peran dalam ekosistem pertanian Nematoda parasit tumbuhan itu menyebabkan masalah dan perlu dikendalikan jika jumlahnya berlebihan. Sedangkan nematoda predator itu berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem pertanian dengan membantu mengendalikan hama. Jika Anda memiliki kecurigaan terhadap adanya nematoda pada tanaman Anda, penting untuk melakukan identifikasi yang lebih mendalam melalui pemeriksaan mikroskopis atau dengan bantuan ahli pertanian. Jika tanaman Anda mengalami masalah akibat nematoda parasit, langkah-langkah pengendalian seperti penggunaan varietas tahan nematoda, rotasi tanaman, dan pengelolaan tanah yang baik dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Membasmi nematoda parasit bisa menjadi tugas yang sangat sulit karena mereka berada di dalam tanah dan akar tanaman. Namun ada beberapa langkah yang dapat Anda ambil untuk mengurangi populasi nematoda parasit dan mengelola dampaknya. Yang pertama, ada rotasi tanaman. Penting untuk melakukan rotasi tanaman dengan bijak. Tidak menanam tanaman dari keluarga yang sama secara berurutan dapat membantu mengurangi akumulasi nematoda parasit dalam tanah. Yang kedua, pengelolaan tanah yang baik. Menjaga kualitas tanah dengan pemupukan yang tepat dan pengelolaan drainase yang baik dapat membantu mengurangi populasi nematoda parasit. Yang ketiga, penggunaan tanaman perangkap. Beberapa jenis tanaman seperti marigold atau bunga gemitir dan musart atau sawi dapat berfungsi sebagai tanaman perangkap nematoda. Tanaman-tanaman ini dapat menarik nematoda parasit untuk menginfeksi akarnya sehingga mengurangi populasi nematoda dalam tanah. Cara mengurangi nematoda berikutnya adalah dengan melakukan pemanasan pada tanah. Proses pemanasan tanah dengan metode solarisasi atau streaming atau uap panas dapat membantu membunuh nematoda parasit yang ada di dalam tanah. Namun ini adalah metode yang lebih canggih dan memerlukan peralatan khusus. Penggunaan nematoda parasitoid Ada beberapa nematoda parasitoid yang dapat menginfeksi dan membunuh nematoda parasit tanaman. Anda dapat mempertimbangkan menggunakan nematoda parasitoid ini sebagai alternatif pengendalian biologis. Anda juga dapat menggunakan pestisida nabati. Beberapa bahan alami seperti ekstrak bawang putih, biji sirsak, dan minyak nem memiliki sifat repelan terhadap nematoda. Anda bisa mencoba mengaplikasikan solusi pestisida nabati ini ke tanah. Ingatlah bahwa mengelola nematoda parasit memerlukan kesabaran dan pendekatan yang komprehensif. Menggunakan beberapa strategi pengendalian bersama-sama seringkali memberikan hasil yang lebih baik daripada mengendalikan dengan satu pendekatan saja. Manfaat nematoda pada tanaman Nematoda dapat memberi manfaat bagi tanaman dengan beberapa cara, seperti dekomposisi bahan organik. Nematoda membantu dalam dekomposisi bahan organik di tanah, menjaga kesuburan tanah, dan menyediakan nutrisi bagi tanaman. Manfaat yang kedua, aerasi tanah Gerakan nematoda dalam tanah dapat membantu memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan aerasi pada tanah, memungkinkan akar tanaman untuk bernafas dengan lebih baik. Manfaat yang ketiga, pertukaran nutrisi Nematoda membantu dalam pertukaran nutrisi antara akar tanaman dan tanah, menistribusikan nutrisi esensial ke seluruh tanaman. Untuk mendatangkan nematoda predator ke dalam lahan pertanian atau kebun Anda, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, menyediakan lingkungan yang cocok. Pastikan kondisi lahan atau kebun Anda sesuai dengan kebutuhan nematoda predator. Lingkungan yang subur dengan sumber makanan yang cukup seperti hama yang menjadi mangsa nematoda predator, akan membantu menjaga populasi nematoda predator tetap stabil. Langkah yang kedua, mengurangi penggunaan pesticida kimia Pesticida kimia dapat membunuh nematoda predator dan hama yang menjadi mangsanya. Oleh karena itu, jika Anda ingin mendatangkan nematoda predator, pertimbangkan untuk mengurangi penggunaan pesticida kimia yang berlebihan. Cara yang ketiga, pemberian nematoda predator Anda dapat membeli nematoda predator dari peternakan spesialis yang menyediakan produk biokontrol. Nematoda predator biasanya dijual dalam bentuk larva atau telur yang bisa ditebar di tanah. Pastikan Anda mengikuti petunjuk pada kemasan untuk aplikasi yang benar. Aplikasikan nematoda predator pada waktu yang tepat biasanya saat kondisi lingkungan cocok untuk perkembangan mereka. Biasanya ini terjadi saat tanah dalam kondisi lembab dan suhu tidak terlalu ekstrim. Selanjutnya adalah dengan cara kelembaban tanah yang mencukupi. Nematoda predator atau cacing predator itu membutuhkan kelembaban tanah yang mencukupi untuk beraktivitas dan mencari mangsa. Pastikan tanah tetap lembab agar nematoda predator dapat berfungsi dengan baik. Menjaga kebersihan lahan, memperhatikan drenase yang baik, dan mengelola tanah dengan benar akan membantu menciptakan lingkungan yang ideal bagi nematoda predator. Lakukan pemantuan terhadap populasi hama dan nematoda predator secara berkala. Jika diperlukan, Anda dapat menambahkan nematoda predator sesuai kebutuhan untuk menjaga keseimbangan populasi hama. Perlu diingat bahwa efektivitas nematoda predator dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk jenis tanaman yang ditanam, jenis hama yang ada, dan kondisi lingkungan. Pengelolaan populasi nematoda di pertanian itu sangat penting untuk menjaga keseimbangan, ekosistem tanah, dan keberhasilan panen. Beberapa langkah pengelolaan yang dapat diambil, yang pertama rotasi tanaman, yang kedua pemupukan yang tepat, yang ketiga penggunaan nematoda predator, yang keempat penggunaan pestisida nabati, dan tentu saja subscribe untuk tetap update dengan konten-konten terbaru dari kami. Sampai jumpa, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.